Baik teman-teman, disini saya sebagai mahasiswa IPB dari jurusan teknologi produksi ternak. Disini saya sedang berkunjung di peternakan Sari Jaya Farm untuk saling berdiskusi yang diharapkan untuk mendapatkan ilmu yang lebih dari pemilik dari SJF ini. Perkenalkan nama saya Lia Santika, saya mengambil jurusan teknologi produksi ternak di Universitas IPB. Saya disini sedang KKN, nah disini sedang survei di peternakan Sari Jaya Farm. Saya di Wonosari-nya sendiri, tinggal di dekat Pak Depokan, di dekat Pasar Renewal Kaui. Dan disini telah menghabiskan waktu sekitar 27 hari. Baik, terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang telah menyempatkan waktu untuk mengunjungi tam kecil kami. Kira-kira di sini ternaknya itu datangnya dari mana, Pak? Kita kalau jenis dorper yang full black-nya memang impor dari Australia. Kita silangkan dengan domba-domba ras Indonesia yang tipe ras pedaging. Ada jenis crossing texel, terus kemudian ada juga yang beberapa indukan garut, kemudian ada jenis marino, ada bijak yang apa itu lokal, lokal super, kita juga kawinkan dengan pejantan full black proper. Hasilnya gimana, Pak? Untuk ras borper sendiri, saya sangat puas. Jadi, kalau dibandingkan dengan yang lain, memang kalau secara postur, secara bobot, itu hampir sama ya. Cuman dari segi perawatan mulai dari lepas HP sampai tumbuh dewasa, dia mempunyai keunggulan, ADG-nya lebih bagus. Jadi, pertumbuhannya senantiasa stabil. Seperti ini, stabil banget. Jadi, dengan kondisi perawatan yang sama, pakan yang sama, ini usia 3 bulan, yang jumbo ini, ini udah bobotnya 27 kilogram. Ini F2 dorper. Terus kemudian yang lain-lain, yang pertumbuhannya merata, itu juga usianya baru 2 bulan setengah. Itu dibobot ada yang 19 kilo, ada yang 17. Nah, untuk ras yang lain, dibanding dengan ini, ketika usia yang sama, ada yang masih bobotnya 12, 14. Jadi, ADG-nya lebih cepat ini. Kalau dari konsumsi pakannya sendiri, Pak, gimana konversi pakannya sama yang jenis lain, sama yang dorper, gimana Pak? Apa sama aja? Pakan sama. Pakannya sama. Cuman mereka lebih, nafsu makannya lebih lahap sekali. Jadi, dengan pakan yang sama, mereka punya animu makan yang bagus. Pokoknya bobotnya juga bertumbuh terus. Ini, nggak pernah berhenti makan ya. Iya. Senang saya ngerawat dorpernya. Kalau manajemen pakannya sendiri diberikan berapa kali sehari atau disediakan terus di bakannya? Kita berikan 2 kali sehari. Jadi, per kotak ini kan isinya berapa gitu. Kita perkirakan per ekor itu kalau kisaran bobotnya 30 kilo, berarti 30 persen daripada bobot itu adalah kebutuhan pakannya. Jadi, kita bagi kalau 10 ekor, kebutuhan berapa? Pagi kita berikan, sore kita berikan. Kita bagi 2. Jadi, biar senantiasa fresh. Kalau sekali pakan langsung banyak, biasanya sisanya lebih banyak. Nggak dimakan sama dia. Jadi, biar lebih agresif makannya. Kita berikan 2 kali. Khusus untuk cempe seperti ini, kita memang ada palungan kecil yang memang khusus untuk cempe dengan pemberian pakan yang lebih fokus full ya untuk cempe. Jadi, kita berikan lubang kecil begini. Ini cempe-cempe yang belum disapai. Cuman, kita berikan lubang agar indoknya tidak bisa makan ke sini. Ini khusus untuk palungan cempe. Sehingga dia bisa makan dengan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan dan pakan yang selantiasa tersedia. Jadi, harapannya nanti begitu lepas sapih, mereka sudah terbiasa makan di palungan ini. Tidak mengalami stres yang berlebihan ketika pisah dengan indoknya. Sudah ada pembiasaan terlebih dahulu. Sudah ada pembiasaan. Tapi dia sudah mulai makan ini ya, Pak? Rumput. Sudah. Di usia 2 minggu itu biasanya sudah belajar. Ngemil-ngemil rumput, pengenalan. Kita kalau lihat yang lain di sana. Mungkin saya juga masih kurang paham, Pak, tentang jenis-jenis dombanya. Soalnya saya sendiri kan di Fakultas Pertanakan belajarnya kayak cuman dikasih gambar, nggak langsung gini, Pak. Mungkin boleh, Pak, bantu jelaskan, Pak. Ini F2 dorper. Jadi, turunan dari dorper full blood. Turunan keduanya disebut F2. Jadi, induknya itu F1 atau silangan pertama. Kemudian dikawinkan lagi dengan full blood lagi. Jadi, F2 dorper. Ini masih ras dorper ya. Terus ini ada, kita sebut cross-texel atau yang orang awam sih biasanya nyebutnya texel. Karena texel sendiri itu juga persilangan. Sudah beberapa kali yang sudah tidak terikot sebenarnya yang di Indonesia. Karena impor texel saat ini kan sudah tidak ada di Indonesia sendiri. Ada yang punya, tapi itu hanya untuk kolektor. Dan harganya sangat mahal, tidak bisa terjangkau di kalangan banyak masyarakat. Kalau dorper kan masih puluhan juta. Kalau texel sendiri sebenarnya sudah saat ini sudah ratusan juta impornya untuk datang di Indonesia. Nah, ini turunannya texel. Jadi, cross-texel. Tapi, posturnya juga masih bagus. Dia masih bobotnya itu masih 82 kilo. Kemarin kita rekod. Ini juga ada yang cross-texel, jantan. Bobotnya juga 80 kilo up. Ini cross-texel. Ini turunan dari sisa-sisa impor yang dulu tahun sekitar tahun 85-an. Ditatangkan oleh pemerintah. Waktu zamannya pemerintahan Bapak Suarko. Ada ditaruh di Wonosobo, ada ditaruh di Banyuwangi. Akhirnya berkembang. Turunannya saja masih seperti ini. Padahal sudah tidak terikot. Masih sangat bagus. Ini juga kita punya jantan yang cross-texel. Sangat jumbo juga. Bobotnya bisa 90-an kilo ini. Itu kira-kira umurnya berapa, Pak? Ini 2 tahun setengah. Masih belum terlalu tua ya, Pak? Belum. Dia masih. Kita punya pejantan tertua. Ada yang usianya sampai 6 tahun. Itu masih produktif. Jadi belum ada keputusan untuk dijual? Kalau ada yang mau, boleh. Karena kita punya banyak pejantan di sini. Ada 1, 2, 3. Bahkan ada yang generasi-generasi anaknya ini sudah mulai dewasa juga. Sudah bisa dipergunakan untuk ngawin. Iya, pejantan. Pakan kita ya seperti ini. Ini bahannya pakcong. Kita silase. Kemudian kita sentrat juga bikin sendiri. Kemudian pemberian pakan pagi dan sore. Dengan sistem silase, pagi kita keluarkan dari drum. Beberapa menit. Kemudian di atasnya kita taburkan sentrat. Lalu kita mix, baru kita berikan. Suri juga seperti itu. Berarti ini full silase? Full silase. Dan dia suka? Karena sudah terbiasa. Kalau yang baru-baru datang, biasanya ya ngajarin dulu beberapa hari untuk adaptasi. Tapi karena sentrat kita, konsentrat kita juga bahannya itu bagus. Secara otomatis. Karena kandungan-kandungannya dan aromanya. Untuk mengajari itu enggak begitu susah. Cepat diadaptasinya. Kalau untuk penimbangannya sendiri itu biasanya berapa bulan sekali atau minggu sekali? Satu bulan sekali biasanya kita rekod untuk pertumbuhan. Seperti cempe itu biasanya kita lahir. Kita timbang dulu berapa bobotnya. Terus kemudian satu bulan berikutnya kita posian juga. Oh iya, timbang lagi. Kita timbang lagi untuk mengetahui pertumbuhannya. Biasanya untuk cempe yang dengan ras-ras seperti ini, itu bisa mencapai dua kali lipat pertumbuhan dari bobot lahirnya. Bahkan ada yang sampai tiga kali lipat bobot lahir. Bobot lahirnya tiga kilo, satu bulan berikutnya bisa enam up sampai tujuh up. Kemudian naik lagi dua kali lipat setelah umur dua bulan dan seterusnya seperti itu. Nanti biasanya agak stagnan di usia lepas HP. Agak tersenggat sedikit. Karena pun biasanya pakannya beda, gak nyusu lagi. Beda, ya tidak menyusu. Berapa orang di sini? Di sini ada enam orang. Dengan beda-beda prodi juga Pak. Ada program kerja apa aja? Di Wonosari sendiri ada lima program kerja. Yang pertama itu program kerja edukasi petanakan. Terus juga ada program kerja pembuatan budidaya ikan dalam ember. Karena keterbatasan lahan juga terus persebaran ikan di Wonosari sendiri menurut data yang di desa itu nol Pak. Jadi biar membangkitkan semangat para masyarakat untuk budidaya ikan. Makanya kami buat program tersebut. Terus juga ada program perancangan ekowisata di desa Wonosari. Tepatnya di hutan Pinu sih Pak. Terus juga ada branding wisata pesarean. Karena setelah COVID itu kan pengujungnya sedikit. Jadi UMKM banyak yang tutup. Jadi kalau misalnya dari branding itu sendiri kami harapan-harapannya nanti bakal UMKM bakal bermunculan lagi. Terus bisa memperdayakan masyarakat lebih lanjut. Terus yang terakhir juga ada program ekoprint. Kayak pembuatan corak di tutbag. Untuk pengurangan sampah plastik juga Pak. Itu sih Pak Adelima. Khusus untuk di peternakan. Bila ada program kerja. Yang sekiranya kita bisa membantu. Bisa memfasilitasi monggo. Kayak tadi mungkin saya dengerkan. Mau ada edukasi atau pengenalan. Tentang recording. Tentang pakan. Kalau memang diperlukan kami harus memfasilitasi di tempat kami di Sari Jayapam. Saya persilahkan. Kapan waktunya bisa menghubungi Pak Doni selaku petua dusun. Nanti diagendakan kapan bisa mengundang beberapa peternak sekitar. Agar program kerjanya bisa langsung mengena. Terima kasih mungkin sebelumnya atas fasilitas yang diberikan. Mungkin fasilitas yang diberikan dapat berdampak ke program kerja khususnya pada pemberlanjutan. Harapan kami juga seperti itu. Karena di sini peternak itu masih secara tradisional. Belum menjadi tumpuan sumber ekonomi yang utama. Padahal kalau saya sendiri sebagai pelaku peternak itu ini sangat potensional dan bisa dijadikan sumber ekonomi utama sebagai tumpuan ekonomi utama. Dan prospeknya masih sangat bagus, sangat luar biasa. Di sini masih ini kebanyakan masyarakat itu terbatas. Punya hanya lima ekor sebagai sampingan di jam-jam kerja yang utama. Tidak pernah dikembangkan secara terprogram. Tidak ada terencana bahwa ini lima ekor nantinya setahun harus sekian. Kemudian pengembangan pakan biar tidak tradisional. Kan kebanyakan pakannya kan hanya konvensional. Setiap hari cari rumput. Maka akhirnya begitu populasinya agak bertambah. Mereka juga kewalahan. Mungkinnya dijual lagi, dijual lagi, dijual lagi. Padahal tidak dikembangkan. Padahal kalau bisa dikembangkan kan lebih ini. Itu mungkin nanti bisa disampaikan kalau memang berkesempatan untuk mengadakan edukasi. Kiti pesan itu. Biar mereka juga sadar agar dikembangkan di masyarakat sini. Seperti itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya, sempatan untuk berkunjung ke tempat kami. Kemudahan sukses untuk Mbak-Mbak dan Mas-Mas yang lagi berKKN di tempat kami. Baik Pak, saya juga terima kasih atas banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, Pak. Dari jenis-jenis domba, terus dari pakannya gimana, formalasi pakannya gimana, terus juga pencetatan ternak, terus juga bagaimana cara memantau pertumbuhan ternaknya itu sendiri, Pak. Terima kasih banyak. Tadi ada bantuan berupa kalung ya. Kalung recording ya. Ini juga sangat membantu kami ini. Terima kasih banyak. Biasanya kami pakai airtag, pakai airtag cuman, kadang-kadang airtag itu ada juga yang kelemahannya kalau jantan, nanti begitu korban ketika lubang di kupingnya ada beberapa orang yang menganggap itu cacat, tidak mau. Kalau ini kan lebih aman. Iya, aman pak. Terus juga murah dan mudah didapatkan. Terima kasih untuk bantuannya. Baik, terima kasih rekan-rekan peternak. Mudah-mudahan obrolan kita, diskusi kita dengan mahasiswa-mahasiswi ITB ya. IPB, Pak. IPB. Mudah-mudahan bawa manfaat. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih juga, Pak. Sama-sama. Sekian dulu, teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Daaah, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya.